Warda Gangdungun Jalan Gajah Mada Kecamatan Pontianak Selatan dikejutkan dengan penemuan jasad seorang pria yang mengapung di paritokaya Senin pagi. Menurut warga, jasad pria tersebut ditemukan saat warga hendak pergi ke masjid untuk sholat. Namun warga mencium bau busuk yang menyengat dari parit di belakang masjid. Warga yang curiga langsung melihat ke lokasi. Setelah sampai di parit, warga terkejut ada sesosok jasad pria yang mengambang. Menurut pihak kepolisian, kondisi tubuh mayat sudah membengkak dengan lidah yang menjulur. Bahkan ditemukan bekas jeratan di leher. Namun polisi belum menyimpulkan penyebab pasti karena masih menunggu hasil identifikasi. Ditemukan jadi menurut dari pekatan warga mau sholat subuh. Jadi persiapan, ngecek air segala macam. Masjolat subuh. Jadi salah satu warga pengurus masjid itu ada memencium bau sesuatu. Jadi beliau pun langsung memberikan berita tersebut keluarga yang lain. Kemudian ngecek dulu. Begitu dia mengecek, ada mayat masih menapu. Ini mayat identitas pria apa? Untuk kondisi mayat itu sementara masih bibis rek, Pak. Kita belum ketahui itu dari siapa. Kondisi mayat ini sendiri gimana, Pak? Untuk kondisi mayat sementara belum bisa di... Kita beri komentar bahwa belum dicek secara perpakaian. Tadi katanya ada jeratan itu. Itu masih perakhiran, Pak. Jadi disininya memerah. Kita belum tahu itu akibat tadi apa. Tim medis berpakaian APD lengkap langsung mensterilkan lokasi dengan menyemprotkan cairan disinfektan sebelum mengangkat mayat. Mayat kemudian dibawa ke RSUD Dr. Sudar Sopon Kianak untuk penyelidikan lebih lanjut. Dika Peberiawan, Ruway TV, Mewartakat.